Terima kasih masih tetap bersama kami di Ayus Malam. Pemeriksa Polda, Banten menetapkan tiga tersangka kasus edukaan penghutan liar pengurusan jenazah korban tsunami di Pandeglang, Banten. Ketiga tersangka yakni salah satunya seorang aparatur sipil negara dan dua karyawan dari perusahaan swasta. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap lima saksi kunci dan bukti-bukti berubah kuitansi tidak resmi yang dikeluarkan tersangka dan beberapa dokumen lainnya, pihak Polda, Banten menetapkan tiga tersangka kasus dugaan penghutan liar pengurusan jenazah korban tsunami Selat Sunda di Rumah Sakit Dokter Derajat Prawiran Negara Serang. Ketiga tersangka yakni seorang oknum aparatur sipil negara dan dua karyawan perusahaan swasta. Sementara itu beberapa alat bukti seperti kuitansi tidak resmi yang dikeluarkan oleh salah satu tersangka yang diduga menjadi otak pungli pengurusan jenazah. Sementara itu beberapa alat bukti berubah kuitansi tidak resmi yang dikeluarkan oleh salah satu tersangka yang dikeluarkan. Kuitansi tanda pembayaran pengambilan jenazah korban tsunami dikantongi pihak keluarga korban. Kuitansi pembayaran ini diberikan oknum aparat sipil negara Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Derajat Prawiran Negara Serang, Banten. Oknum ASN yang telah ditetapkan sebagai tersangka bekerja sama dengan dua tersangka lainnya dari pihak swasta. Penghutan liar oleh oknum yang bertugas diinstalasi kedokteran forensik dan mediko legal diminta kepada keluarga korban tsunami saat mengambil jenazah dengan alasan untuk kebutuhan biaya perawatan jenazah dan transportasi. Seperti ini ya, kuitansi yang 3,9 itu untuk korban ruspita borosembolor. Ya, itu ada perinciannya untuk keterangan formalin itu 1 juta, pemulasaran jenazah 1 juta, mobil ambulan 1,9 juta, jadi totalnya 39 untuk korban ruspita borosembolor. Terima kasih telah menonton!